salam kreatif teman-teman apapun profesinya yang pasti kita semua adalah pekerja keras saking kerasnya bekerja mikirin kesejahteraan keluarga sampai kadang-kadang kita lupa mikirin diri sendiri itu udah biasa teman-teman namanya juga ibadah tapi kita gak boleh lengah saat tubuh kita memberikan sinyal gak enak badan, lesu kurang gairah dalam kondisi drop virus gampang berkembang biak teman-teman kita gak boleh lengah, kita gak boleh kalah apalagi kita sakit teman-teman saya hanya mengingatkan, bukan bermaksud menggurui, buat teman-teman yang baru mampir, nanti jangan lupa ya untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya lanjut, kali ini saya ingin berbagi info kesehatan untuk menjaga daya tahan tubuh dan vitalitas kita saya biasa menggunakan bawang merah yang dikombinasikan dengan makanan untuk menangkal radikal-radikal bebas dan virus-virus supaya gak terjangkit teman-teman, saya yakin di dapet teman-teman pasti ada bawang merah bawang merah yang memiliki segudang manfaat tapi kadang kita lupakan saat kondisi drop, meriang tenggorokan rasanya panas nelen radar-radar sakit itu udah mulai gejala-gejala influenza teman-teman atau buat teman-teman yang ingin sekedar mempertahankan dan meningkatkan daya tahan tubuh serta vitalitasnya, ini teman-teman bisa konsumsi rutin ini seminggu sekali atau seminggu dua kali karena manfaat dari bawang merah itu sendiri seperti mencegah kanker menurunkan kadar gula darah menjaga kesehatan jantung meningkatkan sistem kekebalan tubuh meningkatkan jumlah sperma mendongkrak stamina menjaga kesehatan mata mencegah dispungsi ereksi juga baik buat ibu hamil pokoknya sederet manfaatnya ada disitu teman-teman kalau kondisi lagi drop jangan sampai ini virus berkembang biak di tubuh kita teman-teman tinggal ambil dua siung bawang merah lalu kemudian teman-teman potong-potong dan bisa teman-teman campurkan dengan dua buah telur dadar atau telur ceplok untuk bawangnya tetap ya teman-teman kondisi mentah jangan digoreng karena pada bawang merah segar masih ada senyawa belerangnya yang berfungsi untuk kesehatan otak kalau mau lebih detail lagi teman-teman bisa search di google atau googling manfaat bawang merah disitu banyak sekali artikel yang membahas detail masalah ini seperti orang tua kita ya dulu-dulu yang umurnya panjang-panjang yang sehat-sehat tentunya juga rajin mengkonsumsi ini apalagi air-air ini berita tentang virus corona sangat-sangat mengkhawatirkan tidak ada obatnya jika kita sudah terserang virus kecuali kita sendiri yang melakukan pencegahan dengan memperbanyak asupan-asupan makanan yang mengandung antioksidan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita agar tetap prima teman-teman kita giatkan lagi mengkonsumsi rempah-rempah kayak perasan temulawak, jahe, kunyit yang terkandung dalam jamu-jamu tradisional kita kita punya banyak sumber daya alam rempah-rempah yang memang sangat baik untuk tubuh kita teman-teman karena kita semua satu komunitas yang bertemu di forum youtube ini sadar gak sadar kita sudah seperti saudara jadi sepatutnya kita untuk saling mengingatkan dan saling menjaga juga saling mendoakan satu sama lain agar teman-teman semua saya kita semua selalu sehat karena sehat adalah modal utama kita dalam bekerja, beraktifitas, berkreasi dan saling menguatkan satu sama lain buat teman-teman yang sudah klik subscribe dan aktifkan loncengnya saya doakan semoga sehat selalu banyak rejeki dan tentunya makin kreatif beginilah cara saya dalam mengkonsumsi bawang merah teman-teman bisa kreasikan sendiri sesuai dengan kreasi teman-teman semoga kita semua selalu diberkahi kesuksesan dan terhindar dari virus corona amin